Belasan pejabat pemerintah dan militer Indonesia disebut menjadi target spyware software mata-mata buatan perusahaan Israel Software tersebut diduga dibuat oleh perusahaan Israel NSO Group Namun belum diketahui pihak mana yang menggunakan software ini Untuk menerjetkan belasan pejabat Republik Indonesia Ada pun belasan pemerintah yang menjadi target spyware Di antaranya Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto Seorang pejabat militer senior, dua diplomat regional, serta penasehat di Kementerian Pertahanan Serangan spyware ini disebut terjadi pada November 2021 lalu Saat keenam target tersebut menerima email dari perusahaan ponsel yang mereka gunakan Jika pihaknya sedang menjadi target serangan yang disponsori negara Namun demikian melalui juru bicaranya, NSO membantah terlibat dalam insiden keamanan cyber Menurut pihaknya, NSO Group tidak mungkin melakukan praktik tersebut Baik secara kontak maupun teknologi Meski demikian NSO tak merinci alasannya Menyanggah keterlibatan perusahaan Dan hanya mengatakan bahwa perusahaannya hanya menjual produknya ke entitas pemerintah yang terverifikasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!